Kiesha Alvaro curhat dulu susah makan dan bayar cicilan, Pasha Ungu, itu hal yang enggak mungkin. Curahan hati Kiesha Alvaro tentang masa kecilnya yang sempat hidup susah mendapat tanggapan dari ayahnya, Pasha Ungu. Pasha tak banyak memberikan komentar tentang curahan hati putranya di salah satu konten Youtube. Dia hanya mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya dan ibu dari Kiesha membiarkan putra mereka tidak bisa makan. Enggak, enggak mungkinlah, susah makan, kata Pasha dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Karena kita, saya beserta ibunya, pasti perhatikan soal itu. Saya kira itu hal yang enggak mungkin. Lanjutnya, Pasha merasa tak perlu banyak memberikan komentar terkait curhatan putranya yang kini viral dan dimanfaatkan oknum untuk memojokkannya. Enggak apa-apa, disudutkan, itu kan pikiran mereka, ucap Pasha. Seolah-olah jadi anak mau dihadapkan dengan bapak, bapak mau dihadapkan dengan anak, ibunya. Vokalis grup band Ungu ini kemudian berpesan agar semua orang bisa menjalani hidup dengan baik. Udahlah, saya kira doakan semua pokoknya hidup ini harus baik, tutur Pasha. Kiesha sebelumnya dalam konten Youtube bersama Alvin, menceritakan tentang kesulitan yang dihadapi setelah orang tuanya bercerai. Perekonomian keluarganya tidak baik-baik saja, karena waktu itu ibunya tidak bekerja. Abis kejadian itu, cerai, ekonomi langsung goyah banget. Bunda juga waktu itu lagi enggak kerja, ucap Kiesha dikutip dari cumi-cumi. Bener-bener enggak bisa bayar apa-apa, ada cicilan segala macam, enggak bisa, bayar, sama sekali. Mau makan pun susah. Lanjutnya, sebagai informasi, Pasha dan Oki Agustina, ibunda Kiesha, bercerai pada tahun 2009. Saat itu Kiesha baru berusia 5 tahun dan perubahan status orang tuanya sempat membuat Kiesha tak berkomunikasi dengan Pasha sampai 11 tahun. Ini karena Kiesha kecewa dengan keputusan Pasha menikah lagi, padahal dulu pernah berjanji pada Kiesha untuk tidak menikah. Pasha dan Oki Agustina Pasha dan Oki Agustina